Assalamualaikum dan salam sejahtera Dan berharap hubungan mereka akan lebih serius Familia sangat-sangat baik, kaya pun sangat rapat dan sudah kenal lebih 2 tahun Saya tak tahu dia tapi saya sangat serius mengenai hubungan ini Sangat selesa sebelum ini pun kami pernah jadi teman istimewa Dan senang cerita kami kembali bersama katanya Apun Adi tidak mahu peminat meletakkan harapan karena bimbang Ia tidak menjadi seperti yang diharapkan Saya tanda buat sesuatu karena mereka peminat Hal ini jadi sebab kami betul-betul mengenal sesama sendiri dengan cara yang betul Tapi tak salah pun untuk mereka berharap Dan kalau tak jadi jangan sedih atau apalah Kami buat yang terbaik untuk diri kami masing-masing katanya Dalam pada itu, Emilia berkata Adi sentiasa berada di sisinya Dan dia berdoa agar hubungan mereka akan kekal biarpun sebagai rakan garib Saya memang akan sentiasa menjadi peminat terbesar Adi Saya harap apa-apa pun kami akan kekalkan hubungan antara kami selama-lamanya Ini karena dia sentiasa ada untuk saya Begitu juga saya untuk dia Terus terang, itu pun sudah cukup untuk kita harapkan daripada kawan-kawan yang kita ada Dahulu hangat diperkatakan apabila Emilia dan Adi Memuat naik perkongsian seperti patah hati Sekaligus mengundang spikulasi ramai bahwa mereka sudah berpisah Terima kasih telah menonton!